Oh iya Fems, budidaya kura-kura juga sangat penting loh. Gunanya jelas untuk menjaga kelesariannya. Gak cuma itu aja sih, budidaya kura-kura ternyata juga bisa menghasilkan cuan. Kui Fems, kita lihat caranya. Selamat datang bayi kura-kura. Tuh, imut banget ya. Gemoy banget sih si bayi kura-kura ini. Bulan Desember, emang waktunya kura-kura menetas. Nah, ini adalah kura-kura jenis sulkatan nih Fems. Bayi kura-kura ini berusia 1-3 bulan. Kalau masih bayi emang kecil, tapi saat udah dewasa, ukurannya bisa gede banget tuh. Jenis kura-kura berukuran besar ini memiliki nama latin Centroselis sulcata, yang berasal dari dataran utara dan tengah Afrika. Hidup penyebar dari gurun Sahara hingga gurun Etiopia. Makanan sulcata juga bervariasi Fems. Misalnya, buah semangka, kaktus, sawi ijo, selada, bahkan bunga kembang sepatu. Pokoknya, kasih makan yang banyak mengandung banyak air ya. Setelah menetas, bayi-bayi sulcata ini juga butuh media untuk bisa hidup terus. Bayi sulcata ini masih suka kehangatan Fems. Jadi, berikan lampu hingga suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Untuk berlindung dari panas, mereka juga bisa menggali lubang dan berlindung di dalamnya loh. Makanya, siapkan pasir dan juga rumputan. Ketika berusia puluhan tahun, kura-kura ini panjangnya bisa mencapai 75-90 cm. Wah, gede juga ya! By the way, kamu tau gak Fems? Perbedaan kura-kura darat dan kura-kura air. Kura-kura darat biasanya punya kaki yang besar dan memiliki otot yang kuat. Berbeda dengan kura-kura air yang memiliki selaput kecil di kakinya. Selaput kecil ini berguna untuk memudahkan mereka bergerak di dalam air. Jenis kura-kura air yang banyak dipelihara adalah jenis kura-kura Brazil hijau kayak gini nih. Fems, kura-kura sulcata bersifat herbivora. Dia seneng banget dimakan tanaman hijau dan tanaman lainnya. Terutama yang mengandung air. Kalau mau tau bedanya kura-kura jantan dan betina, bisa dilihat dari perutnya. Kura-kura jantan, perutnya bisa menjadi cukung kayak gini. Kalau betina, perutnya rata tuh. Wah, rajin fitness kayaknya. Buntut kura-kura jantan juga lebih panjang dari kura-kura betina. Sama juga nih dengan bagian dagunya. Dagu jantan juga lebih panjang dari dagu betina. Sama kayak kura-kura lainnya. Kura-kura sulcata berkembang biak dengan cara bertelur. Pada musim kawin, kura-kura jantan akan membuahi sang betina. Selang 6-8 bulan perkawinan, kura-kura betina akan bertelur di sarang. Biasa aja sih, telurnya berjumlah 15-40 butir. Wuih, banyak juga ya Fems ya. Kemudian, telur diiramkan di dalam serbu kayu kayak gini. Selama 90-110 hari. Suhunya juga harus terjaga. Sekitar 27-30 derajat Celcius. Di peternakan ini Fems, kura-kura burukuran sedang sampai berusia 5 tahun baru dijual. Harganya sekitar 5-7 juta rupiah kepada para kolektor. Kalau yang baby ini, harganya sekitar 1,5 juta rupiah. Kecil-kecil udah mahal aja nih. By the way, hari gini teknologi udah makin canggih loh Fems. Mau belanja? Nggak perlu repot bawa uang cash. Ayo, download Alobank dan upgrade ke Alobank Prime. Untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Ditunggu ya Fems. Intro 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 Terima kasih.